Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu, Hairudin, membenarkan adanya penyusutan areal pertanian setiap tahunnya. Namun menurutnya penyempitan tersebut disebabkan oleh pembangunan infrastruktur penunjang pertanian itu sendiri, seperti pembangunan jalan usaha tani dan pembangunan lantai jemur. Namun dipastikannya pembangunan infrastruktur penunjang pertanian seperti jalan usaha tani, lantai jemur, embung, maupun saluran irigasi yang mengakibatkan penyusutan areal masih berdampak baik bagi pertanian. Dicontohkannya jalan usaha tani tentu bermanfaat bagi petani dalam mengangkut hasil tani. Kemudian lantai jemur juga bermanfaat untuk petani. Dan saluran irigasi maupun embung menunjang pertumbuhan tanaman petani karena berkaitan dengan pengairan lahan pertanian. Selain itu perkembangan pemukiman yang dibangun oleh petani juga turut andil dalam mendorong penyusutan lahan pertanian meski tidak begitu signifikan. Maka dari itu pihaknya terus berupaya mempertahankan luasan areal pertanian melalui regulasi untuk menjaga perambahan yang berdampak pada penyusutan areal pertanian. Salah satu upaya yaitu mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi lahan seperti aktivitas pembangunan rumah masal atau perumahan tidak dibangun kawasan berstatus lahan pertanian. Lebih lagi aktivitas industri dan lainnya agar tidak sampai berada di lahan pertanian, baik lahan pertanian aktif maupun lahan pertanian potensial. Luas lahan pertanian sekarang yang ada di kita khususnya Kabupaten Tanah Bumbu itu yang aktif itu sekitar 10.362 hektare dan yang potensi itu ada 6.151 hektare. Jadi jumlah total sawah yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu itu sekitar 16.514 hektare. Setiap tahunnya itu memang ada berkurang karena diakibatkan adanya pembangunan JUT, embung seperti lantai jemur sehingga berkurang lahan tersebut. Jadi itu kan kepentingan pertanian juga sehingga dimampatkan atau dipakai untuk kepentingan misalnya JUTnya untuk dipakai pada saat panen, pada saat pengamputan dipakai pengamputan. Mudah-mudahan artinya kita artinya didukung oleh adanya LP2B sehingga kita bisa mempertahankan luas lahan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini Kabupaten Tanah Bumbu memiliki lahan pertanian seluas 16.514 hektare, seluas 10.362 lahan pertanian aktif yang saat ini telah tergarap di 12 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, dan 6.151 lahan pertanian potensial yang belum tergarap.